Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD memastikan akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat ini atau Sabtu besok. Ganjar menyebut banyak mendapat laporan kecurangan proses pemilu mulai dari seleksi calon presiden dan calon wakil presiden, putusan MK hingga penghitungan suara hasil pemilu 2024. Pasangan Ganjar Mahfud juga telah menyiapkan tim hukum serta bukti-bukti untuk mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke MK. Menurut Ganjar, gugatan ini merupakan momentum yang bisa digunakan Majelis Hakim MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Kalau lah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka penting terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan bakal besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi nantinya. Dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan maruah demokrasi kita. Kapan tepatnya pasangan Ganjar Mahfud mendaftarkan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi? Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani sudah bersiap di kantor pemenangan di Jalan Tengku Umar, Jakarta. Okta, jadi kapan Ganjar Mahfud akan ke MK? Hari ini atau besok? Ya selamat siang Renis dan juga Saudara memang berdasarkan informasi gugatan yang akan dilayangkan oleh pihak TPN ke Mahkamah Konstitusi ini akan dilayangkan antara hari ini di hari Jumat 22 Maret 2024 atau besok hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 karena kita ketahui bersama bahwa setelah hasil pemilu 2024 diumumkan oleh KPU maka ada tiga hari yang bisa dimanfaatkan untuk permohonan penyelesaian sengketa pemilu ke MK tapi kalau kami bisa laporkan saat ini dan saya juga Saudara di rumah pemenangan PPN Ganjar Mahfud memang belum ada aktivitas yang kami pantau di sini tidak ada pihak TPN yang berlalu lalang ke rumah pemenangan tetapi kami pun juga tentu menantikan dan juga memantau di gedung mahkamah konstitusi seperti apa apakah nantinya akan ada pihak dari TPN Ganjar Mahfud yang datang ke MK untuk mengajukan gugatan ini tapi yang pasti klinis dan juga Saudara saat ini TPN Ganjar Mahfud juga telah menyiapkan tim untuk mengajukan gugatan dan pihak Ganjar Mahfud juga mengklaim adanya dugaan pelanggaran pemilu ini berdasarkan dari adanya aduan terkait dengan dugaan pelanggaran pilpres mulai dari dugaan politik uang sampai juga intimidasi yang didapatkan oleh relawan maupun juga pendukung dari Ganjar Mahfud dalam rencana gugatan nanti glenis dan juga Saudara sudah disiapkan ada 30 saksi dan juga 10 orang ahli tetapi memang belum dirinci siapa-siapa saja yang nantinya atau yang masuk dalam daftar 30 orang saksi maupun 10 ahli tersebut tetapi yang pasti glenis dan juga Saudara yang menarik adalah sebelumnya juga sempat disampaikan oleh tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud untuk mengumpulkan saksi dan juga ahli ini mereka sempat kesulitan karena ada yang merasa takut maupun juga ada yang merasa mendapatkan tekanan sehingga ada yang tidak jadi begitu untuk menjadi saksi dan juga dalam kongresi pers beberapa waktu lalu Mahfud MD juga sempat mengatakan bahwa gugatan yang dilayangkan ini bukan lagi mencari siapa yang menang siapa yang kalah tetapi ini tentu untuk meluruskan apa yang menjadi dugaan dalam sengketa pemilu di 2024 ini dan klaimnya tentu Ganjar Mahfud atau TPN Ganjar Mahfud ini akan menerima bagaimana nanti hasil dari gugatan yang dilayangkan ke MK jadi glenis dan juga Saudara kita tentu akan menantikan bersama-sama bagaimana nanti gugatan yang dilayangkan oleh TPN Ganjar Mahfud karena masih ada waktu sampai hari Sabtu pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ke MK Terima kasih Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani atas laporan Anda